Pesat politik dan keamanan Universitas Pajajaran Bandung yang juga mantan penasihat Kapolri Prof. Muradi mengungkapkan kakak Asuh Verdi Sambo sudah mulai beraksi ketika mantan Kadif Propam itu hendak dijadikan tersangka pembunuhan Brigadir C. Ia menganalisa lamanya penetapan Verdi Sambo menjadi tersangka diduga tak lepas dari upaya intervensi sang kakak Asuh dalam kasus tewasnya Brigadir C. Penetapan tersangka Verdi Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir C ini memakan waktu lebih dari satu bulan sejak insiden berdarah yang terjadi pada 8 Juli lalu. Kemudian upaya intervensi yang dilakukan selanjutnya oleh para kakak Asuh itu pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri pemecatan Verdi Sambo. Setelah dua upaya intervensi tersebut gagal, kakak Asuh Verdi Sambo tidak berhenti. Mereka mencoba membela Verdi Sambo dengan mengajukan banding. Muradi mengatakan dengan gagalnya tiga upaya intervensi tak membuat kakak Asuh berhenti. Muradi menduga kakak Asuh Verdi Sambo itu akan bermain di proses persidangan nantinya. Tujuannya agar Verdi Sambo bisa lolos dari jeratan pasal pembunuhan berencana dan diberikan sanksi yang ringan. Ia khawatir mereka akan mendekati jaksa maupun hakim dan imbasnya bisa meringankan hukuman Verdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Muradi juga tak membantah jika salah satu dugaan kakak Asuh Verdi Sambo adalah bekas Kapolri. Awalnya Muradi menyebutkan kakak Asuh Verdi Sambo, satu di antaranya sudah merupakan seorang purnawirawan. Mendengar penyataan Muradi, Aiman Wijaksono kemudian bertanya siapa sosok kakak Asuh tersebut. Namun Muradi enggan menyebut nama. Aiman sempat memberikan kode apakah salah satu yang diduga kakak Asuh Verdi Sambo itu ialah Kapolda Metrojaya Irjen Fadil Imran. Sebagai mana diketahui, ada tiga Kapolda yang namanya mencuat di kasus Verdi Sambo. Ketiganya yakni Kapolda Metrojaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra. Sementara itu, untuk satu purnawirawan yang disebut juga menjadi kakak Asuh Verdi Sambo di kasus Brigadir J, Aiman bertanya apakah yang dimaksud adalah mantan Kapolri. Mendapat pertanyaan itu, Muradi tak mengiakan, namun tak juga membantahnya. Sementara itu, Polri masih memproses berkas administrasi pemecatan mantan Kadif Propan Polri, Irjen Fadil Sambo, usai banding yang diajukan ditolak Komisi Kode Etik Polri. Berkas tersebut hingga kini masih diproses oleh asisten Kapolri bidang sumber daya manusia Polri. Nantinya setelah berkas itu rampung, Polri akan menyerahkan ke Sekretariat Negara untuk kebutuhan penerbitan keputusan Presiden. Diberitakan sebelumnya, Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri memutuskan menolak permohonan banding mantan Kadif Propan Polri, Irjen Fadil Sambo, atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan pemecatan itu disampaikan langsung oleh Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto. Terima kasih telah menonton!